Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menyambung kisah yang pernah gue ceritain Itu waktu gue kerja di Bali Itu ada dalam satu cerita yang judulnya Wewe Gombel Bali Nah ini kejadiannya itu masih di area yang sama Yaitu pas gue masih kerja di salah satu hotel di Bali sana ya Hotel yang ada di tengah kebun Di tengah hutan Tapi gue gak perlu sebutin namanya apa Biar kawan-kawan sendiri yang mencari dan menebaknya Nah sebelum kecerita seperti biasa Gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih Buat kawan-kawan subscriber semuanya Dan kawan-kawan yang baru datang Baru mampir baru main di channel Lapak Horror ini Banyak cerita sebenernya yang gue alami pas Gue kerja di hotel disana ya di Bali itu Salah satunya adalah cerita ini Yaitu cerita tentang sebuah kamar nomor 412 Itu adalah satu kamar yang kita semua yakini Kalau itu tuh kamar angker ada penghuninya disana Nah suatu hari gitu kan Yang namanya kerja itu kan pasti ada probation ya Atau masa percobaan gitu Biasanya sekitar 3 bulan gitu kan Nah pas itu Gue itu kerja disana Dan setelah 3 bulan Gue dinyatakan lulus probation Gue dinyatakan lulus masa uji kerja gitu Nah temen-temen tuh Ceritanya mau ngasih hadiah gitu kan Adalah dikasih hadiah Kue segala macem Tapi bukan itu yang spesial Ada satu yang spesial yaitu Gue boleh nginep Boleh tidur satu malam Di salah satu kamar di hotel itu Dan mereka itu ngasihnya kamar nomor 412 itu Pas itu gue gak tau sama sekali Ada apa dengan kamar itu ya Jadi oke lah dengan senang hati Dengan gembira gitu Gue terima tawaran mereka Dan ya gue berterima kasih Akhirnya gue kerja disana Gue bisa nginep di salah satu kamar disana Dengan gratis gitu ya Dan resmi tentunya Udah lah malam itu Pas gue libur Kalau gak salah Malam Selasa ya Sorry hari Selasa malam Rabu Gue libur kan hari Selasa gitu Malam Rabunya jadi Gue free Gue pake buat Udah lah gue pengen nyobain kamar disitu Layaknya seorang tamu gitu ya Nanti gue juga dapet breakfast juga Segala macem itu bener-bener di treat tuh kayak Kayak tamu beneran gitu Oke malam itu Gue tidur disana Gue check in dari siang Dari jam 2 Dari jam 2 gue udah masuk Suasanya biasa aja Kamarnya emang bagus banget ya Dengan nuansa yang tradisional gitu Keren lah pokoknya Gue gak mau gambarin lebih detail lagi Nanti sangat mudah ditebak Itu dimana gitu Soalnya hotel seperti itu Di Bali itu sangat terbatas banget Dan ini termasuk salah satu hotel yang eksklusif Yang Bagus lah Kalau gue bilang Bukan hotel-hotel biasa ya Cuman kamar-kamar gitu doang Bukan Tapi emang hotelnya itu Eksotis Keren Bagus Tradisionalnya kuat Dan pokoknya Keren lah Ah gue ngulang-ngulang terus ya Sorry gue gak mau promosi sebenernya Nah Nginap lah gue disana kan Siang biasa Gue mandi biasa Aktivitas normal biasa Pas malemnya pun Biasa gitu Pas masih sore itu biasa Nah cuman pas udah Jam 8 gitu Jadi kalau Udah selepas Mahrib ya Udah jam 5 sore gitu kan Area hutan itu tuh Udah ditutup untuk umum gitu kan Jadi cuman penghuni hotel aja yang Boleh disana Dan Itu pun Ruang geraknya sangat dibatasi Jadi cuman boleh di area hotel aja Cuman hotel Ke lobby Terus Di lobby kan suka ada aktivitas gitu Atau Ke ini Ke kolam renang Udah itu aja Selain itu Untuk keluar masuk Area Hutan itu Itu harus diantar jemput Sama tim kita Sama Para pekerja disana gitu Nah udah pas malem itu kan Jadi malemnya tuh emang Sepi banget Udah jam 8 itu udah sepi Gue di kamar sendirian gitu kan Gue lagi makan malem gitu Gue denger ada Orang mandi gitu Tiba-tiba tuh ada bunyi air gitu Kerucuk-kerucuk-kerucuk gitu kan Pakai shower ya Bunyi shower itu gimana sih Pertama sih kayak bunyi keran gitu Kerucuk-kerucuk Terus tiba-tiba ini Ada bunyi shower gitu Gue penasaran dong loh Kok ini showernya nyala sendiri gitu kan Tapi pas itu gue belum mikir yang Gimana-gimana Yang serem-serem enggak ya Gue masih biasa aja lah mikirnya Nah udah gue bangun kan dari kasur Gue makanya di kasur pas itu Sambil nonton TV gitu Gaya lah kayak tamu beneran gitu intinya Udah gue bangun dari kasur Gue tengok di kamar mandi tuh Ada apa sih gitu Nah gue kagetnya setengah mati gitu ya Pas gue ngelihat Itu lagi ada cewek mandi disana gitu Jadi kamar mandinya tuh pake Sekatnya tuh cuman pake kaca doang gitu kan Dan itu tuh pintunya kebuka Gue longgok gitu Kamar mandinya tuh tradisional juga Atapnya juga pake kaca gitu Jadi bening Bagus pokoknya ya Udah gue masuk kesitu Gue nengokin astrofirolazim Itu ada orang Cewek lagi mandi gitu kan Gue langsung dong lari panik Larinya bukan Ini ya Bukan Mikir itu hantu atau apa Gue langsung nelfon ini Langsung nelfon resepsionis gitu Gue langsung Nanyakan ngomel-ngomel ke resepsionis Gila loh gue dikasih kamar yang ada tamunya gitu Gue kagak tau nih gitu kan Ini ada orang di dalem lagi mandi gitu kan Duh gue telepon Udah santai mas santai katanya Udah santai mas santai katanya Udah nikmatin aja gitu Katanya jawabannya cuman kayak gitu doang gitu kan Wah gue jadi mikir yang gimana-gimana gitu kan Udah gue tutup gitu kan Nah pas telepon ditutup itu suara airnya itu hilang Gak ada suara apa-apa Gue tengokin lagi kamar mandi kan Loh kok gak ada siapa-siapa Tapi lantainya tuh basah Beneran kayak ada bekas orang mandi gitu Gue cari ke ruangan lain gitu ya Ada yang Ada sebelah tuh ada ruangan kecil gitu Termasuk connecting doornya juga Di kebetulan di kamar sebelah itu Sepi gitu kan Gue buka juga Itu gak ada juga Kosong gitu Nah Aneh banget kan Terus udah gue langsung ini Ganti baju gitu kan Gue langsung turun gitu kan Gue udah mikir yang gak-gak nih Gue udah mikirnya yang aneh-aneh nih Cuman gue masih berusaha berpikir positif Gue langsung ke lobby Gue tanya temen gue yang Waktu itu Yang jaga itu anak Surabaya Itu gue udah deket sama dia Nah gue tanya dia Mas gila nih Gue dikasih kamar yang ada orangnya gitu kan Bentar di Lu dikasih nomor berapa gitu Gue kasih kamar nomor 4-12 gitu kan Nah si temen gue itu ngakak gitu Dia udah lama udah 3 tahun kerja disana Dia tuh gak kak Wah gitu Kena lu ya Akhirnya kena gitu Wah gue makin Makin gimana gitu Gue makin Wah ini pasti ada yang gak beres nih gitu kan Cuman Udah lah daripada Gue gimana-gimana kan Akhirnya gue nelfon Salah satu temen gue Temen mes gitu Yuk ikut Tidur di Tempat gue gitu Nah temen mes gue itu bukan orang hotel ya Cuman dia kerja di bagian lain gitu kan Akhirnya dia mau gitu Dan dia gak tau cerita tentang Kayak gitu-gituan Itu dia gak tau Jadi akhirnya dia ikut Mau Nemenin gue tidur disitu Bertiga gitu Jadi bertiga tidur disana Nah singkat cerita gitu Udah tengah malam gitu kan Udah Kita udah beda tidur gitu Udah jam berapan ya Mungkin jam 1 jam 2an lah ya Itu udah tidur kita Itu salah satu temen gue itu kebangun Itu ngedenger itu tadi Kamar mandinya tuh juga ngocor gitu Ngocor Terus dia bangunin gue Didi kamar mandinya tuh ngocor gitu kan Wah iya bener Gue bangun juga dong Gue bangun Gue langsung ke kamar mandi Itu dan gue udah gak inget Tadi ya Kejadian sore tadi Karena abis tidur Gue gak inget Udah gue masuk ke kamar mandi Gue tengok Wah ada disana itu Gue kaget banget Itu ada cewek lagi duduk Di bawah shower gitu Ngaduknya Ngebelakangin gue ya Posisinya tuh bukan duduk Setengah jongkok gitu Dan rambutnya panjang banget Dan dia tuh gak pake baju Itu sama kayak sebelumnya Pas sore itu tadi Itu juga gue liatnya tuh Cewek itu lagi mandi Gue dari Ngeliat dia dari belakang ya Itu gak pake baju Rambutnya juga panjang Hitam gitu Udah gue langsung balik lagi kan Muka gue mungkin udah pucet ya Temen gue jadi curiga Kenapa di gitu kan Ada apaan gitu kan Itu bukanya dimatiin gitu Kerannya Enggak deh Enggak deh kita keluar aja dulu yuk Bangunin sih itu gitu Kita keluar aja dulu gitu Nah udahlah kita bertiga Akhirnya keluar Temen gue yang satunya Gue bangunin gitu kan Kita keluar dulu Kita ngobrol depan ini Depan pintu aja Depan pintu kamar Udah kita ngobrol Depan pintu kamar Akhirnya ya gue ceritain Kejadian yang sore tadi Sama ini gitu kan Akhirnya mereka Berkesimpulan Kalau ada sesuatu nih Di kamar ini gitu Udah Akhirnya kita ke lobby semuanya Nah disitu ada Temen orang Bali Kita juga lumayan udah deket ya Sama dia Yang jaga malam itu Orang Bali Terus kita cerita gitu Akhirnya dia ceritain Kalau Di kamar 4-12 itu Emang ada penunggunya Emang udah terkenal banget Gitu kan Hampir setiap yang Pernah tinggal disana Tamu disana itu Pasti akan bilang gitu Kalau disana itu ada orang gitu Pasti akan ada yang Nanya aja Itu kamar itu kok ada orang Mendar-mandir katanya gitu Itu selalu aja ada komplain Makanya sebenarnya itu Jarang dikasih ke tamu Kecuali emang lagi penuh banget Nah kamar itu Baru dikasih ke tamu Nah udah Dari lobby nih Kita bukannya balik Ke tempat masing-masing Karena ini ya Karena baju kita itu Masih disana semua gitu kan Udah lah Lanjutin kita bertiga ini Kita tidur di kamar aja yuk Gitu kan Udah akhirnya kita tidur di kamar Itu gara-gara Kita dapat infonya Kalau itu si penunggunya Si hantunya itu Cantik katanya Ya udah Akhirnya kita berani kan Bertiga Udah kita tidur lagi disana Dan bener Malam itu Melanjutin jam 2an lah Kayaknya kita balik lagi Kesana Kita tidur disana Nah itu kan lampu kita matiin Semua gitu kan Nah itu dari depan ini Tempat tidur kita gitu kan Itu ada Kaca besar gitu kan Yang hadap langsung ke taman gitu Nah disitu tuh kita ngeliat Di taman itu tuh ada lampu Ada lampu sorotnya Dari atas yang tinggi banget Dan itu terang banget Nah dari dalam itu Kita tuh ngeliat ada Sosok gitu Ada sosok perempuan Tapi kita gak tau jam berapa itu ya Kita udah sempet tertidur sebentar Cuman temen gue bangun lagi Dia ngeliat itu Terus ngebangun Ngebangunin kita semua gitu Udah dia tuh ngeliat Ada siluet Cewek lagi berdiri Pake baju panjang gitu Terus tangannya tuh kayak Diangkat-angkat gitu ke atas Ke bawah Kayak orang lagi senam gitu Kayak gitu Itu di luaran Pintu kaca itu ya Jadi siluet Karena di dalam kita gelap Di luar Terang Jadi kita ngeliatnya cuman Bayangan aja gitu Nah udah dari situ Kita lanjutin tidur aja disitu udah Karena kita udah tau kan Katanya cantik Yaudah gak apa-apa Dan katanya juga gak Ganggunya tuh gak nakal Kayak gitu ya Dia cuman emang penunggu situ Udah akhirnya kita tidur Sampai pagi Nah sampai paginya Kita udah Siap-siap lah Jam 8 kita bangun gitu kan Udah check out aja lah Biar diberesin sama Housekeeper ya Akhirnya kita udah Keluar Terus kita cerita di Mes Ternyata emang Hampir sebagian Anak-anak mes Yang udah lama kerja disitu ya Itu mengamini Kalau memang di kamar itu Ada sesuatunya Yaitu ada penunggunya Cewek Dengan rambut panjang Kayak kuntilanak kayak gitu Tapi katanya Cantik Kayak gitu Nah kurang lebih Itulah Cerita Salah satu cerita Pengalaman gue Pas gue kerja di Bali ya Di kamar 412 Tapi gue gak bisa Sebutin hotelnya apa Nanti kalian pada penasaran Pada pengen kesono semua Gitu kan Gue gak untung apa-apa Pihak hotel yang untung jadinya Sekali lagi Terima kasih buat kawan-kawan Yang udah Mau dengerin Mau nonton video ini Jaga kesehatan kalian Selalu Sekali lagi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax